Oke baik, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas kembali materi engine. Salah satunya adalah VAB atau Volvo Engine Brake. Jadi di sini VAB itu didesain untuk engine brake yang disediakan sebagai tambahan pengiraman pada engine. VAB dilengkapi dengan dua kerja engine brake. Biasanya itu dia ada exhaust brake atau EPG yang kemarin saya bahas yang dibuat standar sebagai kelengkapan engine dan compression brake atau PCB yang dibangun di dalam engine fall-up system. Kita lihat di sini di bagian label bawah pada control unit atau SCU di situ diperlihatkan terpasang atau tidaknya sebuah VAB pada engine tersebut. Saat VAB telah diaktifkan dan tergantung pada putaran engine maka compression brake selalu memberikan level pengeberikan yang tetap. Nah, pengaturan engine brake power telah diatur oleh perubahan atau variasi dari tekanan angin pada EPG. Nah, kita lihat di sini. Pada diagram menunjukkan maksimum power yang disediakan oleh respon VAB brake dan pengeremen EPG pada putaran engine yang berbeda. Tidak seperti engine normal, engine dengan VAB ini memiliki control valve. kemudian desain berbeda pada X-host rocker RAM-nya. Ada rocker RAM sub-nya, ada cam sub-nya, ada juga perbedaan dalam data laporan engine control unit. Nah, kita lihat di sini pada gambar, cam sub-nya dengan VAB ini mempunyai ada tambahan, ada tambahan cam pada cam exhaust-nya. Ini ada tambahan cam, ini ada yang nomor 2 dan 3. Di sini ada charging cam, kemudian yang nomor 3 itu adalah dekompresi cam. Nah, cam ini memiliki ketinggian angkat itu kira-kira adalah sekitar 0,8 mili di atas base circle-nya. Nah, makanya kemarin pada saat kita melakukan adjust valve itu kenapa valve exhaust-nya itu lebih, celahnya itu lebih besar, 1,8 mili. Jadi, pada cam-nya ini, di sini dia terdapat piston hidrolik. Kita lihat di nomor 4 ini, piston hidrolik. Nah, ini yang gambar 4 yang di sini, ini kelihatan dari sisi atas. Kita lihat dari sisi atasnya, kemudian yang gambar yang di bawah, ini kita lihat dari sisi samping atau vertikal. Di bagian locker arm, di sini juga terdapat ada lip spring, yang menjaga tekanan locker arm pada palap yoke-nya. Nah, untuk melandungi mekanisme palap dari tingkat stres yang tinggi. Dipasang sebuah pressure, pressure airi palap yang nomor 8. Pressure airi palap yang nomor 8 di dalam hidrolik piston. Jika tekanan pada piston hidrolik menjadi terlalu besar, palap akan terbuka dan melepaskan sebagian oli melalui saluran yang nomor 9. Celah palap disesuaikan dengan sim yang ada pada nomor 10, dengan berbagai ukuran. Jadi, ini adalah mekanisme yang ada di dalam locker arm. Kita lihat di sini yang warna merah muda ini adalah aliran olinya. Proses kerja aliran olinya. Nah, sekarang bagaimana cara aktifasi dari PEB? Nah, kita lihat kondisi yang harus terpenuhi pada saat aktifasi PEB. Jadi, agar PEB ini nanti bisa aktif, jadi ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Yang pertama, A itu adalah engine brake harus posisi on. Jadi, ada dua jenis ya. Kalau punya kita adalah yang menggunakan switch seperti ini. Start switch ya, menggunakan start switch. Nah, itu harus kita on-kan terlebih dulu. Yang kedua, putaran engine atau RPM engine itu harus lebih dari 900. Kalau digambar di sini lebih dari 1000. Jadi, minimal itu 900 RPM. Harus di atas 900 RPM. Nah, kemudian kecepatan truck itu harus lebih dari 5 km per jam. Kemudian yang keempat, di situ klat pedal itu harus dibebaskan atau dirilis. Nah, yang nomor empat, klat pedal ya. Kemudian engine oli temperaturnya itu harus lebih dari 55 derajat Celcius. Kemudian yang ke-6, ini tekanan turbo pressure itu harus di bawah 0,5 bar. Jadi, apabila salah satu persyaratan, ya, 1 sampai 6 ini tidak terpenuhi, maka VAB itu tidak bisa aktif. Tidak bisa aktif. Jadi, ini adalah kondisi atau syarat yang harus terpenuhi pada saat VAB itu diaktifkan. Nah, selanjutnya di sini aktifasi daripada VAB. Nah, jadi setelah driver melepaskan pedal gas dan persyaratan tadi sudah terpenuhi, ya, maka VAB itu akan aktif. Ya, jadi SCU akan mengirimkan sinyal ke AFU, ya, ke AFU nomor 1, ya, AFU yang melepaskan udara ke EPG, ya, yang ke EPG nomor 2, dan mampu menutup trotol, ya, trotol falap, trotol yang ada di turbo tadi, ya, yang ada pada turbo. Pada saat yang sama, magneti falap nomor 3, ya, nah, di situ ada magneti falap yang nomor 3, sehingga membuka kontrol falap untuk mengirimkan tekanan oli penuh ke, ya, ke exhaust, ya, ke exhaust rocker arah, ya, jadi ketika VAB-nya ini aktif, maka tekanan oli, ya, tekanan oli yang masuk ke rocker aram, itu kurang lebih adalah 2 bar. Ya, nah, ketika ada salah satu, ya, salah satu persyaratan ini, contoh kita tekan lagi pedal gas, maka secara otomatis VAB akan deaktif, ya, akan nonaktif kembali. Nah, pada saat VAB ini tidak diaktifkan, secara otomatis tekanan oli, akan ke rocker aram, itu akan berubah menjadi 1 bar, ya, sehingga tekanan oli, ya, itu tidak mampu lagi menekan piston VAB-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat, eh, prosesnya, ya, pada rocker aram, ya, kita lihat gambar paling atas, ya, lihat seperti ini, ya, gambar paling atas ini adalah kondisi ketika VAB tidak diaktifkan, jadi di sini tekanan olinya ini tidak mampu mendorong spool, spool di sini tidak mampu mendorong piston, ya, jadi di sini hanya sebagai perlumasan saja. Nah, namun ketika VAB-nya diaktifkan, maka tekanan oli akan menjadi lebih besar, yaitu sebesar 2 bar, sehingga dia mampu mendorong spool fall up, ya, sehingga spool fall up, kemudian ini terbuka, aliran oli masuk ke piston. Nah, piston VAB ini akan mampu mendorong si fall up exhaust. Ya, mampu mendorong fall up to fall up exhaust. Ya, jadi, aliran oli, ya, aliran olinya ini tadi itu diatur oleh kontrol fall up, ya, diatur oleh kontrol fall up. Nah, selanjutnya, nah, ini kita lihat kontrol fall up-nya, ya, kontrol fall up PIP. Jadi, selama, kita lihat ini di gambar yang pertama, ya, jadi selama engine beroperasi normal, ya, kumparan, ya, selenoid, yang nomor 9, ya, selenoid ini akan dienergize, ya, selenoid fall up tidak bekerja, dan tekanan oli ini, yang masuk ke lubang, ini yang lubang 15 ini, ya, ini adalah input, ya, ini dari input kemudian masuk ke, menuju ke roker, roker sub, ya, nah, di sini, oli mengalir melalui lubang, ya, lubang kalibrasi 4, ya, yang di nomor 14 ini, ya, yang di nomor 14 ini, ya, dan seterusnya ke return 13, ya, ke return 13 di sini, ya, hal ini akan mengurangi tekanan oli ke roker aram subnya, ya, sehingga oli yang keluar, yang masuk ke roker subnya itu hanya 1 bar, atau 100 kpa, ya, yang cukup untuk melumasi bantalan kemsup dan mekanisme palap, ya, nah ini, ya, jadi di sini tekanan dari main galeri, ya, yang saya jelaskan sebelumnya di lubricating, ya, nah, di sini tekanannya mencapai 6,5 bar, kemudian nanti kontrol palap ini sebenarnya berfungsi hanya untuk merejuice tekanan oli, ya, apabila dia tidak diaktifkan, maka tekanannya adalah 1 bar, ya, nah, kemudian, ya, ketika, ketika engine berjalan dan VAB itu diaktifkan, ya, atau di energize, dan ini kita aktifkan dulu, ya, di energize tadi, maka, ya, maka posisi akhir ini akan terbuka, ini akan ketarik, ya, sehingga semua tekanan oli, ya, semua tekanan oli di sini akan bertambah besar, itu menjadi 2 bar, ya, menjadi 2 bar, nah, ketika sudah 2 bar, maka tekanan oli ini tadi akan mampu mendorong piston VAB, ya, sehingga, ya, falap exhaustnya itu terbuka, ya, nah, setelah di-edit, disenergize, ya, maka tekanan oli akan kembali lagi menjadi 1 bar, ya, jadi dia hanya sebagai pelumasan, ini adalah di, cara kerjanya di bagian kontrol falapnya, nah, ya, nah, selanjutnya, kita lihat itu gambar, ini adalah, roker sub-nya, roker sub-nya, pada falap exhaust di sini ada 3 cam, ya, yang dijelasin saya sebelumnya, di sini, ada cam untuk exhaust, kemudian ada, charging cam, kemudian ada decompression cam, ya, kita lihat ya, perhatikan gambar yang bagian A, ya, jadi ketika engine running, dan tekanan oli rendah, di roker aram sub-nya ini tadi, ya, tidak ada tekanan yang bekerja pada sistem hidrolik, jadi kelihatan ya, di sini tidak ada tekanan, ya, tekanannya rendah tadi ya, karena dia masih 1 bar, ya, sehingga dia tidak mampu mendorong piston hidroliknya ini, ya, kliren exhaust palap, di sini, adalah sekitar 1,7 mili, ya, tapi karena spring tap menahan roker aram terhubung dengan cross-head, roller cam aram, berada di atas dari cam tambahan pada cam, ya, jadi cam tersebut tidak memperoleh palap, dan palap exhaust itu tetap tertutup, nah, makanya kemarin itu kenapa celahnya itu, pada saat kita ngejas palap exhaust itu lebih besar, ya, kita lihat ya, di sini dia tidak ada tekanan oli ya, untuk mendorong piston hidrolik, ya, yang pada cam, nah, selanjutnya, ya, gambar yang B di sini, itu ketika VEB itu diaktifkan, ya, ketika diaktifkan, jadi tekanan oli tadi, memaksa piston VEB tadi itu turun, sehingga, tidak ada gap atau clear-end, ya, tidak ada clear-end pada katup hidrolik, sehingga, ya, roller rocker aram, sekarang dapat rapat dengan base circle exhaust rocker aram, ya, nah, ya, tidak ada, ya, tidak ada gap di sini, sehingga nanti, ketika dia mengenai, ya, mengenai camnya ini, maka, eh, falapnya akan terbuka, selanjutnya, kita ke gambar C, ya, di gambar C di sini, kita lihat saat cam tambahan mendorong, ya, mendorong roller exhaust rocker aram, cam tambahan ini, membuka falap dengan cepat dan singkat, ya, cepat dan singkat, pembukaan falap yang cepat ini akan terjadi saat, roller rocker aram, itu menyentuh cam yang lainnya, ya, jadi, pada saat VAB ini aktif, maka, kompresinya, ya, kompresi dari piston, itu akan dirilis, sehingga, tidak ada, eh, terjadi pembakaran, karena pada saat VAB aktif, fuel, itu tidak disemprotkan ke dalam ruang bakar, artinya, di stop, ya, jadi, jadi ada, ketika unit dilengkapi dengan EPG dan VAB, ini, pengeberikannya itu sangat, sangat kuat, ya, sangat kuat, kenapa, jadi, pada setiap piston yang naik, ya, posisi dari, TMB ke TMA, itu selalu ditahan, nah, pada langkah kompresi, ya, pada langkah kompresi, nanti, pistonnya akan ditahan oleh tekanan, udara, ya, nah, tapi nanti pada akhir langkahnya, dia akan dirilis, nah, kemudian, pada langkah, exhaust, atau langkah buang, nah, tekanannya itu ditahan oleh, EPG, ya, sehingga, antara, VAB dan EPG, ini adalah kombinasi yang sangat, yang sangat bagus, ya, pengeberikannya lebih baik, ya, oke, selanjutnya, nah, disini, yang terakhir ini adalah open crankcase ventilasi, ya, open crankcase ventilasi, jadi, disini, ventilasi crankcase terbuka memiliki, dua, ya, dua macam, ya, jadi, ini seperti penghambat, ya, yang terletak, pada, penutup timing atas, ya, jadi, ini adalah konstruksi, ya, konstruksi dari, crankcase, agar ketika dia terjadi, apa namanya, ketika terjadi, ada sisa, ya, udara yang keluar, melalui ventilasi crankcase, itu, olinya tidak ikut, terbuang, ya, jadi, kalau punya kita, ini adalah, ini adalah tipe, yang punya kita, ya, yang ada di lapangan, dan ini, tekanan crankcase ini juga tidak boleh, terlalu, berlebihan, ya, karena pada unit kita juga, sudah terdapat, ada sensor crankcase, yang membaca, tekanan, daripada crankcase tersebut, jadi, kalau, tekanan crankcase itu terlalu besar, maka, secara otomatis, nanti, control unit, ya, akan, mengurangi, power engine, ya, akan mengurangi power engine, karena, di sini akan, si control unit, akan membaca, terjadinya, adanya, indikasi, kebocoran, pada, ring piston, ya, terjadi kebocoran kompresinya, ya, melalui celah-celah dari ring piston, oke, demikian ya, untuk materi sekali, untuk VAP, sampai open crankcase ventilation, terima kasih.